Intro Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang Penanganan Perselesaian Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 pada Senin 8 Februari 2021. Sidang panel 3 ini dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Manahan MPC Tompul dan Saldi Isra. Muhammad Salman Darwi selaku kuasa hukum KPU Kota Ternate termohon menyatakan secara kontekstual partisipasi pemilih mencapai 100% tidak dapat dikategorikan dalam pelanggaran pemilihan tetapi harus dianggap sebagai prestasi atas pendidikan politik. Selanjutnya bahwa selu kota Ternate, Sulfi Majid dalam keterangan yang mengungkapkan bahwa diantaranya pada TPS 14 Kalumata dan TPS-TPS di Kelurahan Makassar Barat yang dalam permohonan pemohon mengatakan adanya percobaan pencoblosan dua kali telah melalui proses hukum. Pada TPS di Kalumata telah sampai pada tahap penyerahan barang bukti di Kejaksaan, sedangkan untuk TPS di Makassar Barat terlapor telah dua kali diundang namun tidak memenuhi panggilan. Pada kesempatan yang sama, sedang terhadap permohonan PHP Kada Kota Tidore Kepulauan nomor 13 tahun 2021 yang diajukan Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tidore Kepulauan nomor urut 3 Salahuddin Adrias dan Muhammad Jabir Taha. Bahwa selu kota Tidore Kepulauan, Amru Arfa, mengatakan atas laporan mengenai adanya temuan penggunaan HPPD dana Rp43 miliar, petahana mengerahkan seluruh ASN dan Kepala Desa untuk pemenangan dan indikasi pelanggaran prosedur oleh KPPS bahwa tidak ditemukannya laporan dan temuan atas semua dalil tersebut. Bayu Caksono, MKTV News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!